Intro Saudara 30 anggota di PRK Banda Aceh Hasil pemilih 2019 dilantik pada Rabu 11 September mendatang di Ruang Parikura Dewan Ketua Sementara dari Partai Keadilan Sejahtera dan wakilnya dari Partai Amanat Nasional Ada pun anggota Dewan yang akan dilantik dari VKS Devi Yunita, Farid Nakumar, Tuanku Muhammad, Tati Mutia Asmara, dan Iwansa Pan, Sofian Helmi, Usman, Musriyadi, Ismawardi, dan Aulia Afrijal Demokrat, Royes Ruslan, Ayub Pukhari, Hanya Isnaengi Husda, Tengku Januar Hasan, dan M. Arifin Gelinda, T. Harif Khalifah, Sabni, Iwansa, dan Ramdha Harli Golkar, H. Istantar Mahmud, Sabli Badudin, H. Kasumi Sulaiman Partai Nasdem, Abdul Rahur, Daniel Awahab, dan H. Heri Julius P3, Yarifah Mudira, H. Ilmiza Sardin Jamal, Partai Aceh, T. Hendabudiansa, Dunamin, dan PNA Husseini 50% wajah baru menuduki kursi DPRK Banda Aceh dari 30 kursi, dan 50% lagi diisi wajah lama Pelakonan tugas Sekretaris DPRK Banda Aceh Yuslingar mengatakan Sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelancaran pelantikan Persiapan yang sudah rampungi di sekretariat di tempat Undangan-undangan yang lagi beredar Kemudian juga untuk tim Forkopimda untuk pelaksanaan pelantikan oleh ketua pengadilan Pihak kepolisian juga kita libatkan sebagai keamanan Selain kontabes ada inginan Kemudian dari Sabah BP, perhubungan, seolah Kita tidak menutup jalan, tapi parkir kita arahkan di Lapangan depan musli Iya, kesempatan kita di halaman berkursi dari itu Untuk parkir mobil, sama terima doang sama dan yang terkini Menurutnya persiapan pelantikan antara lain Lantai 5 berlakunya sidang paripurna Termasuk kesiapan sound system dan PC monitor di lantai bawah secara live Sedangkan tamu diundang seribu orang Untuk menghadiri pelantikan anggota DPRK Banda Aceh 2016-2024 pada Rabu Lusa Tim Liputan TVI melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.